Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman yang satu ini, yaitu Euporbia monadinium rubellum atau Euporbia neorubella. Nah, punya saya yang satu ini, batangnya sudah panjang semua, sudah waktunya di pruning sekaligus propagasi, dan kita akan kenalan lebih jauh tentang tanaman yang satu ini. Ikutin terus videonya ya! Tanaman yang termasuk sakulen, dan masuk dalam famili Euporbia ci, berjenis Euporbia, tanaman ini menarik perhatian saya karena bentuk akarnya, yang biasa disebut kodeks. Nah, tanaman yang berasal dari native Kenya ini, tepatnya di daerah Macakos, dia bisa tumbuh sampai ketinggian 30 cm, jadi termasuk bangsa-bangsa bonsai ya. Dan, karena sakulen, dia menyerap semua nutrisi dan airnya. Untuk tanaman ini, dia menyimpannya di akarnya atau kodeksnya. Tanaman ini memiliki daun yang semi purple, dan bunga yang pink purple gitu ya. Daunnya mirip banget sama daun dari Euporbia trigona. Nah, kalau dari batang, dia batangnya lumayan tebal dan berwarna hijau. Untuk perawatan, tanaman ini cukup mudah, nggak beda jauh dengan sakulen yang lainnya. Jadi, yang utama adalah media yang poros. Untuk pencahayaan, dia sukanya filter sun. Jadi, kalau di luar, bisa ditempatkan di tempat yang ada shadenya, yang ada atapnya. Nah, kalau di dalam, make sure di deket jendela tetap terkena sinar matahari. Jadi, sinar matahari tidak langsung ya. Oke, untuk temperaturnya, mereka suka yang hangat. Jadi, tidak terlalu panas. Pada penyiraman, sama seperti sakulen. Jadi, disiram ketika media sudah mengering. Tetapi, pada saat mereka mengeluarkan bunga, frekuensi penyiraman bisa ditambahkan. Untuk pemindahan pot, tanaman yang satu ini suka sekali root bound ya. Jadi, kita nggak perlu sering mindahin. Alright, untuk pemupukan, tanaman ini nggak perlu pupuk. General sakulen. Tapi, kalau teman-teman pengen ngasih pupuk, boleh. Dengan pupuk yang sudah di dilute dengan air dan disiramkan. Alright, untuk propagasinya, gampang banget. Propagasinya dengan stem cutting atau potong batang ya. Stek batang. Nah, disini saya melakukan beberapa pemotongan batang. Karena dia sudah kemana-mana batangnya. Aduh. Dan ada berapa itu? Empat batang yang saya siapkan. Nah, ini bisa didiamkan dulu sampai dia kalus. Tapi, di kasus saya, dia langsung saya tanam. Karena media yang saya pakai cukup kering. Jadi, nanti penyiraman akan saya lakukan 2 hari setelah pemotongan ini. Perlu diingat, tanaman ini adalah euphorbia. Artinya, zap-nya atau getahnya itu sedikit beracun. Jadi, ada teman-teman yang mungkin tidak tahan dengan getahnya. Bisa menyebabkan kulitnya iritasi atau gatal. Ataupun, sangat berbahaya untuk pet kita atau hewan peliharaan kita. Jadi, bisa dijauhkan dari mereka. Oke, disini saya tidak pakai sarung tangan. Tapi, emang benar-benar pay attention, tidak terkena getah. Propagasi yang lainnya adalah dengan biji atau seed. Pastinya, membutuhkan proses yang lebih lama. Walaupun, dari yang saya baca, pertumbuhan kodexnya lebih bagus daripada kalau kita menggunakan stek batang. Dan ini adalah hasil propagasinya. Ini kondisi setelah 7 minggu lebih beberapa hari. Belum ada 8 minggu ya. Daunnya sudah pada bermunculan. Berarti, besar kemungkinan akar sudah kuat. Dan kita akan buka bareng-bareng. Hasilnya seperti apa. Jadi, pada saat propagasi, kita taruh di tempat yang teduh. Wuh, akarnya. Sudah cukup kuat ya. Nah, jadi saya tempatkan di tempat yang teduh. Dan penyiramannya, pokoknya media jangan sampai kering. Itu aja deh. Alright, jadi lumayan kuat. Akarnya lumayan bagus. Tapi kodexnya tidak muncul sama sekali di yang pertama ini. Jadi, tidak ada tanda-tandanya. Atau belum ya. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kita bisa menghasilkan kodex yang besar. Nah, di yang kedua ini, teman-teman bisa lihat ada sedikit bentuk kodexnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alright, jadi semuanya sudah berakar bagus. Dan kita akan kembali tanam untuk mereka lanjut lagi numbuh. Jadi, ada satu aja. Yang kedua ini, yang di nomor dua dari kiri. Kelihatan sedikit kodexnya menonjol. Tapi yang lain belum. Oke, that's it. Kurang lebih delapan minggu lah ya. Dan ini ada kondisi mamanya. Mamanya benar gak? Benar ya, mamanya. Jadi, tamah panjang. Dan mereka juga sudah mulai menghasilkan daun. Artinya sebentar lagi kita akan melihat bunga-bunga bermunculan. Artinya penyiraman juga harus agak sedikit dinaikkan frekuensinya. Tapi gak boleh sampai becek juga ya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Perotanya gampang banget. Dan hasilnya emang menurut saya tanaman ini unik. Berbeda. Jangan lupa tombol like-nya di pencet. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, see ya selalu. I'll see you on the next video. Bye! Bye!